Halo pemirsa senang sekali, saya Ira Syarif Dawat hadir menemani Anda dalam Wow Today hari ini. Dalam 30 menit ke depan saya bersama Narasumber di studio akan memperkenalkan sebuah software yang mampu meningkatkan omset Anda hingga ratusan persen di bisnis online dengan cepat dan mudah. Seperti apa? Simak selengkapnya dalam Wow Today hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu apa sebenarnya? Jadi gini, sekarang ini semuanya serba digital. Jadi kalau misalnya kita bisnis masih mengandalkan konvensional itu susah banget bersaing. Contoh paling gampang sekarang di pasar-pasar atau di mal-mal sekarang toko-toko yang hanya mengandalkan offline saja, itu sudah banyak banget yang tutup. Karena behavior para konsumen itu sudah beralih. Yang tadinya kita ke mal sengaja buat cari baju, cari celana, atau kita cari makan, kemudian dari makan kita baru belanja cari baju, sekarang semua sudah berubah. Sekarang kita makan tinggal di rumah dan kita nggak ke mal. Akhirnya yang ngantre di mal adalah siapa? Si sopir ojek online-nya misalnya. Dan ojek online habis dapat makanan langsung pulang. Mereka nggak nyari-nyari barang lagi. Dan dulu seperti itu behavior-nya sekarang semua sudah berubah. Jadi ketika sekarang teknologi berubah, zaman berubah, bisnis berubah, Mestinya cara Anda jualan juga berubah seperti itu. Nah sekarang kami dari Wow2D itu sudah menciptakan sebuah teknologi yang keren banget, dimana dengan teknologi ini kita tidak perlu lagi hanya bergantung kepada yang namanya penjualan secara konvensional, secara offline. Sekarang kita sudah bisa melakukan penjualan lewat online. Dan dengan teknologi ini menjadi sangat mudah sekali kita jualan online. Yang dikatakan berjualan online, digital online itu bagaimana? Jadi misalnya gini, bayangkan misalnya kita punya baju misalnya, kita jualan baju atau kita jualan apapun. Kita jualan baju, jualan handphone, jualan jam tangan. Nah kita kan memiliki satu yang namanya toko. Nah kemudian kita perlu mendatangkan orang ke sana. Seperti itu. Nah mendatangkan orang inilah kita memerlukan sebuah tool, sebuah alat. Wow2D ini adalah sebuah alat untuk membantu Anda melakukan pemasaran secara digital. Dengan jauh lebih efektif lagi, dengan jauh lebih mudah lagi. Sehingga toko kita menjadi banyak sekali nanti pembelinya yang datang. Jadi Wow2D ini software begitu ya? Betul. Software atau aplikasi begitu ya? Betul, betul. Yang membantu untuk berjualan. Lalu bagaimana menggunakan si Wow2D ini? Nah kalau misalnya kita melakukan penjualan online secara yang biasanya, itu kan biasanya kita bisa menggunakan yang namanya iklan lewat media sosial, iklan lewat mesin pencari seperti Google misalnya pada umumnya. Cuman kalau dengan menggunakan Wow2D, hanya dengan menggunakan satu kali klik saja, kita tuh bisa beriklan di banyak sekali media sosial. Seperti itu di berbagai macam media sosial, di berbagai macam yang namanya mesin pencari, seperti itu. Jadi kita memberikan kemudahan. Dan setelah itu juga dengan Wow2D ini seperti kayak one stop shopping untuk Anda melakukan yang namanya pemasaran digital. Jadi kalau pemasaran digital, Anda perlu satu yang namanya landing page atau website. Wow2D menyediakan. Setelah itu Anda memerlukan kalau tokonya udah jadi nih, website udah jadi, landing page sudah ada, Anda perlu traffic yang besar kan? Perlu banyak sekali pengunjung-pengunjung. Wow2D bisa mendatangkan pengunjung lewat yang namanya iklan di media sosial yang sangat banyak sekali. Seperti itu. Lalu kemudian kita perlu yang namanya pemancing lah ibaratnya. Kita perlu misalnya memberikan satu hadiah gratis, supaya orang mau datang ke sana dan memberikan database-nya. Wow2D juga memberikan yang namanya e-book gratis, e-book untuk bisa dibagikan. Jadi ini adalah sebuah platform untuk Anda bisnis online menjadi jauh lebih mudah lagi. Platform untuk Anda berjualan online menjadi jauh lebih mudah lagi, merupakan sebuah alat untuk meningkatkan pemasaran digital Anda. Oke, jadi kalau bisa dikatakan orang awam seperti saya begitu ya, saya ingin berbisnis online. Nah, Wow2D ini membantu saya untuk memasarkan apa yang saya lakukan di bisnis online itu ya Pak ya. Jadi bukan berjual-beli dengan Wow2D. Bukan. Tetapi setelah mau melakukan jual-beli atau berbisnis begitu ya, melakukan pemasaran dengan Wow2D begitu ya. Pemasarannya seperti apa sih Pak biasanya itu dilakukan dalam bisnis online? Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan... Dengan menggunakan Wow2D tentunya ya. Kalau menggunakan Wow2D, misalnya kita mau memasang iklan di Facebook, kita mau pasang iklan di Instagram, kita mau pasang iklan di Google atau di Youtube misalnya. Itu kan kita harus punya akun di semua tempat itu. Dan belum lagi kalau misalnya kita pasang iklan kadang-kadang ditolak. Kalau kita mau pasang iklan kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana. Caranya kita main hajar aja, hasilnya blank, zonk. Itu biasanya orang bilangnya boncos seperti itu bahasanya. Nah, tapi kalau menggunakan Wow2D, kita hanya dengan satu kali klik saja, dengan satu step saja, iklan kita akan tersebar di mana-mana. Seperti itulah. Lalu kemudian, kita memberikan satu fasilitas di mana nanti akan ada ekspertnya yang akan membantu Anda dalam membuat iklan yang efektif. Sehingga iklan Anda sudah tidak mungkin lagi ditolak seperti itu. Kena flag bahasanya ya. Melakukan pelanggaran seperti itu sudah tidak mungkin lagi. Karena kita sudah membantu Anda bagaimana cara membuat iklannya. Nah, dan biasanya ini yang paling keren. Biasanya kalau kita mau iklan yang bagus, yang efektif, kita harus punya desain yang eye-catching seperti itu ya. Yang menarik perhatian. Nah, biaya desain kan ada biasanya Pak ya. Kalau kita buat sendiri, ibaratnya order ke mana itu ada biaya, ada cost. Sekarang di sini dengan Wow2D, itu kita buatin. Jadi, desainnya pun kita buatin. Dan ini juga sangat murah sekali kalau dibandingkan kita harus sewa desainer dari luar. Nah, seperti itu. Jadi, ini benar-benar one-stop shopping banget. Dan yang lebih kerennya lagi, kita tuh bisa beriklan tertarget. Bayangkan, misalnya saya mau jualan handphone. Kalau saya mau jualan handphone, saya harus, biasanya saya bisa menarget. Cowok atau cewek, usia berapa, pekerjaannya apa, income-nya berapa, tinggalnya di mana. Kalau kita pakai media konvensional, kan main belas aja semuanya, kita nggak tahu. Itu banyak age-nya, umurnya banyak. Betul. Tapi kalau menggunakan Wow2D, kita bisa menarget. Oh, saya mau targetnya pekerja usia 20-30 misalnya. Laki-laki yang baru menikah, yang tinggal di Jakarta misalnya. Jadi, sangat spesifik sekali. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa benar-benar mengukur nih. Satu rupiah yang saya keluarkan untuk iklan, masuk ke saya dalam profit berapa rupiah. Jadi, kita bisa mengukur dengan sangat-sangat tajam sekali. Jadi, benar-benar meningkatkan efektivitas kita banget dalam yang namanya melakukan penjualan online. Nah, inilah kedahasehatannya Wow2D. Kalau orang sudah biasa di dunia pemasaran dan juga di dunia digital, mungkin mengerti begitu. Tapi, jika orang yang tidak mengerti begitu ya, Pak Gede akan hal ini, mereka saat punya Wow2D, apa yang mereka lakukan? Tinggal mengklik saja begitu? Atau harus bagaimana? Jadi, setelah Anda memiliki Wow2D, itu gampang banget. Anda tinggal login ke sistem. Nah, nanti semuanya sudah ada menunya. Anda mau buat iklan di Facebook, Anda mau buat iklan di Instagram, Anda mau buat iklan di Google misalnya, atau di YouTube misalnya, seperti itu. Atau Anda mau bikin landing page, mau buat website, seperti itu. Atau Anda mau melakukan email blast, semuanya sudah ada menunya. Tinggal Anda pilih maunya yang mana. Jadi, sangat-sangat mudah sekali. Justru kalau misalnya Anda sebagai orang yang awam, Anda tidak punya pilihan. Sekarang Anda sudah pasti harus melakukan yang namanya digital marketing. Kalau masih berfokus kepada yang namanya offline marketing, konvensional, Anda pasti akan kalah bersaing. Dari segi biaya, Anda pasti kalah. Karena online ini benar-benar bisa tertarget sekali, sangat efektif banget. Nah, tapi di saat yang sama, ketika misalnya Anda harus online, tapi saya alam tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, justru Wow2D inilah solusinya. Dari pemaparan, Pak Gede, kayaknya sangat membantu ya, untuk orang yang tidak mengerti. Ini langsung satu paket, begitu ya. Ini menarik, saya akan menanyakan lebih lanjut, tapi ternyata kita harus break dulu, Pak Gede. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai. Jodoh berikut ini. Ya, pemirsa, kita kembali bersama Gede Braiswaro Putra, selaku digital marketing expert. Pak Gede, kita lanjutkan tadi, terpotong begitu ya. Tadi jelaskan, tampaknya menarik, seperti one package, begitu ya. Semua ada, mau memasarkan, tanpa perlu mencari tahu, membuat, ternyata sudah disediakan semua, dengan Wow2D, begitu ya. Tapi kalau saya penasaran begitu ya, Pak Gede, jika dibandingkan dengan, katakanlah, software atau aplikasi lain yang bermain di bidang yang sama, keunggulan atau kelebihan dari Wow2D apa tuh? Ya, jadi banyak banget keunggulan dari Wow2D. Jadi yang pertama, ini adalah sebuah sistem yang kita sebut one-stop shopping lah, semuanya ada di sana. Pertama, dari pembuatan website-nya atau landing page-nya sudah ada, kita siapkan juga. Kemudian yang kedua, yang namanya pemasaran digital. Kita bisa melakukan, membuat iklan di banyak sekali media-media sosial, dan mesin pencari, dalam satu kali klik saja. Dan itu pun masih kita bantuin, namanya desainnya kita bantu buatkan. Lalu kemudian, kata-katanya, supaya lebih menggigit lagi, kita bisa bantu buatkan juga. Targeting-nya pun juga bisa kita bantu buatkan. Jadi bener-bener audiensnya itu sangat-sangat tertarget banget, sangat efektif banget. Dan kita juga sudah punya template. Jadi, template-nya ini juga yang sudah sangat teruji, dan bener-bener bisa menghasilkan return on investment yang sangat tinggi sekali. Penjualannya sangat tinggi sekali. Lalu kemudian, kita berikan juga yang namanya ada training-nya, seperti itu. Training apa nih? Cara menggunakannya bagaimana, seperti itu. Jadi kita garansi, kita akan ajarkan sampai bisa, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, aduh, nanti saya nggak ngerti, saya gap-tag, makanya bagaimana, begitu ya. Itu pasti ada training-nya, pasti bisa nanti, tidak ada garansi untuk itu, begitu ya. Betul. Jadi ini bener-bener kayak one stop banget. Jadi semuanya sudah ada di sini, dalam satu sistem, seperti itu. Jadi, dan ini juga sangat user friendly banget, karena semua user kami, itu kita ajarkan sebentar, sudah juga sudah bisa menggunakannya. Bener-bener sangat self-explanatory sekali, seperti itu. Oke, jadi katakanlah ya, saya punya, membuka sekolah baru, begitu ya. Ingin mempromosi, atau melakukan pemasarnya, di dunia online, begitu ya. Ini sudah disiapkan, template desainnya, begitu ya. Sudah disiapkan juga, mau ke media sosial mana, promosinya, begitu ya. Betul. Terus apa lagi itu Pak, tadi yang Bapak katakan? Ya, jadi dengan menggunakan, sudah dibuatkan website juga ya, dan baik domain, maupun hostingnya ya. Jadi semuanya sudah ada di sana, kita tinggal pilih saja, kita mau buat website-nya dulu kah, atau website-nya kita sudah punya, misalnya, mau tinggal fokus di pemasaran digital, juga bisa. Lalu setelah pemasaran, tinggal pilih begitu ya. Tinggal pilih, lalu kemudian misalnya, kita sudah punya nih, client base kita, sudah punya banyak, kita mau tinggal melakukan, email blast, juga bisa. Bahkan kalau misalnya, saya tidak tahu, harus promosi kemana, bisa dibantu dengan Wow of Today ini. Ya, betul. Jadi kita juga punya team expert, misalnya, Mbak Ira nih lagi bingung, saya mau jualan kemana, saya mau cari mood kemana, konsultasi aja, nanti kita punya team yang akan bantu. Nanti dibantu, begitu baiklah. Nah ini tampaknya menarik banget, untuk harga bagaimana, apakah mahal begitu Pak Gede? Nah, jadi kalau kita bicara ini kan, sebuah software yang sangat canggih banget, ini adalah integrasi dari banyak software, kita jadikan menjadi satu. Artinya, kalau misalnya Anda mau membuat sendiri, pemirsa berita satu di rumah, ya bisa saja, tapi tentu saja biayanya sangat mahal sekali. Karena gini, kalau kita bicara software, itu kita perlu software developer. Software developer yang bagus, yang hebat, itu gajinya per bulan per orang, 30 sampai 40 juta, malah bisa lebih. Itu call satu ya? Iya betul, dan kita juga perlu server, untuk menampung sangat banyak sekali data di sana, tentu saja biayanya jadi mahal sekali, belum lagi untuk operasional, untuk monitoring sistem, dan lain-lain. Nah, tentu saja biayanya bisa ratusan juta, seperti itu. tapi kalau menggunakan sistem Wow2D, ini sebuah sistem yang sudah compact banget, sudah semuanya ada, sebuah platform yang tinggal siap pakai, Anda gunakan, ini sebenarnya kita pasarkan dengan harga normalnya sangat murah sekali, yaitu hanya 25 juta saja, sudah bisa memiliki. Tuh kalau buat sendiri ratusan juta, seperti itu. Nah, tapi, khusus hari ini, sebenarnya kami ingin memberikan satu penawaran yang sangat menarik banget, yang sangat dasyat luar biasa, yaitu, hanya dengan 6 juta rupiah saja, sudah bisa memiliki software ini. Oke, cukup besar ya promosinya ya? Betul, jadi jauh banget, dari 25 juta, khusus hari ini, bagi 8 orang pertama yang lunas hari ini juga, dan kita tunggu paling lambat, 1 jam setelah acara ini selesai, cukup membayar hanya 6 juta rupiah saja. Caranya gampang banget, ambil handphone Anda sekarang juga, lalu kirim SMS atau WhatsApp, ketik nama spasi berita 1, lalu kirim ke nomor customer service yang tertarik di layar kaca. jadi dari 25 juta, turun promosi menjadi 6 juta begitu ya. betul sekali. Dengan mengirinkan kemana itu promosi didapatkannya Pak? dengan cara promosi gampang banget, ambil handphone Anda, kirim SMS atau WhatsApp, lalu Anda kirim ke yang ada tertarik di layar kaca, dengan formatnya nama spasi berita 1. dan jangan lupa ini pun kita berikan bonus-bonus yang sangat menarik. bonus apa aja itu? yang pertama, voucher menginap di hotel selama 3 hari 2 malam, Anda boleh pilih, mau ke Bali boleh, mau ke Malaysia, atau mau ke Thailand. lalu kita berikan juga yang namanya undian apartemen, dan kita berikan juga deposit 1 juta dalam bentuk G-token, seperti itu. ini menarik banget. ini kalau dari harga, dari keunggulannya ini sangat menggoda begitu ya Pak Gede ya. betul, betul. tapi saya penasaran sebagai, mungkin katakan saya mewakili para pemirsa begitu ya, ada kira-kira resiko atau titik lemahnya dari aplikasi atau software ini Pak Gede? karena kan kita jika ingin berinvestasi begitu, pengen tahu gitu resikonya seperti apa. jadi sebenarnya bukan resiko dalam software ya, tapi gini, ketika kita melakukan yang namanya pemasaran, kita tuh nggak ada satu rumus pemasaran, oke, melakukan apa sih berhasil itu nggak ada. jadi yang benar adalah kita melakukan banyak hal, lalu kita lakukan yang namanya tes dan ukur, seperti itu. nah, dengan menggunakan Wow Today, kita bisa melakukan tes dan ukur dengan sangat mudah, karena biayanya sangat murah sekali. kalau misalnya kita iklan di media masa, seperti itu, atau kita pasang billboard dan lain-lain yang konvensional, atau sebar flyer, itu bisa jutaan biayanya, untuk satu jenis pesan saja. tapi kalau kita menggunakan yang namanya pemasaran digital, kita tuh bisa dengan 50 ribu per hari, udah bisa, bandingkan dengan media konvensional, yang kita harus bayar jutaan, seperti itu. tapi kalau dengan Wow Today, 50 ribu kita sudah bisa tes, oke, dengan satu pasar, dengan satu pesan, dengan satu grup audiens, sudah bisa. jadi kita tahu, oh, yang ini yang bagus nih, kita bisa full ke sana, yang lainnya kita stop dulu, seperti itu. ya, lebih targeting begitu ya, jadi ibaratnya biaya pemasaran kita bisa terpotong, tapi spesifik targetnya seperti apa, begitu ya. betul, betul. baiklah. lalu Pak Gede, kalau misalnya, saya contoh tadi, saya ingin buat sekolah begitu ya, kalau, Anda selaku digital marketing, saya buat sekolah tanpa menggunakan Wow Today, itu kira-kira biayanya berapa? oke. sehingga, akhirnya bisa terpotong dengan Wow Today, itu akhirnya biayanya berapa? itu bisa dipetakan sedikit tidak Pak? oh, jauh sekali. untuk contoh begitu ya, kalau misalnya menggunakan Wow Today. kita ngomongnya Apple to Apple deh, sama-sama digital marketing, dan digital marketing dengan Wow Today. kalau misalnya kita menggunakan yang konvensional, misalnya kita mau promosi di Facebook nih, berarti kita harus punya akun Facebooknya dulu, akun bisnisnya dulu, lalu kita buat iklan, dan sangat mungkin iklannya akan ditolak, seperti itu. lalu kemudian kita coba di Google, apa di Google, kita buat akunnya juga, kita buat iklannya juga, sangat mungkin ditolak, seperti itu. tapi kalau dengan menggunakan Wow Today, kita bisa di semuanya, dengan satu akun saja, dalam satu kali pencet, semuanya akan tercover, dan ini tidak akan yang namanya, di ban atau di suspend atau ditolak, itu sudah tidak mungkin. jadi saya mau mengiklankan produk saya, itu saya tidak perlu mikir lagi, bagaimana caranya, apakah ditolak atau tidak, berapa biayanya, tidak perlu dipikirkan lagi. tinggal dengan Wow Today ini, sudah diproses begitu ya. betul, betul. jadi kadang-kadang gini, kalau kita bisnis, itu kan bukan hanya uang yang penting, tapi waktu juga sangat penting. bayangkan kalau misalnya, kita lagi ngejar momentum nih, lalu kita pasang iklan di Facebook, hanya untuk ditolak, itu kan sayang banget, momentumnya hilang, seperti itu. tapi kalau misalnya dengan Wow Today, iklannya langsung lolos, karena kita punya tim expert, yang membantu Anda, Anda tidak perlu spend waktu, untuk membuat desain, kita punya tim untuk membantu Anda, membuatkan desainnya, kata-katanya pun, kita punya tim expert, yang membuat kata-kata, jauh lebih tajam lagi, jauh lebih hipnotik lagi, seperti itu, sehingga nanti Anda tinggal tahu, jadi dan lihat hasilnya seperti apa. Jadi katakan dengan 25 juta, atau akhirnya promosi, jadi 6 juta itu, tidak hanya mendapatkan satu software, tapi juga mendapatkan tim expert, yang akan membantu Anda, dalam melakukan pemasaran, begitu ya Pak Gede ya? Betul sekali, menarik sekali, kita harus black lagi, masih ada satu segmen lagi Pak Gede, Oke Pemirsa, kami akan kembali satu segmen terakhir, tetap bersama kami. Ya Pemirsa, kita kembali dengan dialog kita, dengan Bapak Gede Bariswara Putra Pak, di segmen terakhir nih, saya mau menanyakan, ini aplikasi atau software Wow Today ini, sebenarnya sudah ada softwarenya, sudah, maaf bukan software, tapi sudah ada usernya belum sih Pak, sebenarnya? Jadi kita punya user, banyak banget di seluruh Indonesia, sudah ribuan seperti di seluruh Indonesia, dan mereka semua sudah merasakan manfaatnya, seperti itu, contohnya nih, contohnya kita punya satu user di Bali, Bali ini kan sebuah kota, apa, provinsi internasional seperti itu ya, yang sudah sangat terkenal sekali, cuman masalahnya, banyak banget pelaku UMKM di Bali, yang belum mengerti, bagaimana caranya jualan keluar negeri, seperti itu, nah, tapi dengan menggunakan Wow Today, meskipun si pemilik bisnisnya, lagi diem di rumah, tanpa perlu jalan-jalan keluar negeri, yang biayanya sangat besar, itu mereka bisa melakukan, yang namanya promosi online, dari rumah, dari mana saja, seperti itu, jadi dengan menggunakan Wow Today, misalnya, saya mau jualan kerajinan Bali, saya mau jualan baju khas Bali, seperti itu, ya sudah, kita tinggal masukkan saja, mau targetingnya kemana, misalnya, saya mau menarget orang-orang, yang suka dengan budaya, saya suka dengan, lalu targetnya misalnya ada laki-laki, umur 40 tahun, atau misalnya ibu-ibu, perempuan umur 30 tahun, sampai 50 tahun, misalnya, lalu kemudian, lokasinya di mana, tinggalnya di Amerika, kotanya kota mana, seperti itu, jadi sangat mudah sekali, dan jangan tanya, kalau misalnya kita bisa jualan seperti itu, kosnya sangat rendah sekali, dan omsetnya bisa sangat tinggi sekali, karena, dengan barang yang sama, kalau kita jual di Indonesia, mungkin 100 ribu, 200 ribu, sudah mahal, tapi kalau kita jual ke Amerika, itu 50 dolar, buat mereka masih murah, seperti itu. Nah, bagaimana Wow2D membantu, untuk para UMKM ini, berjualan ke luar negeri, itu seperti apa? Mungkin gambaran untuk para pemirsa yang menonton? Ya, jadi dengan Wow2D, kita bisa berjualan dengan sangat tertarget sekali, dan targeting kita, itu adalah internasional seluruh dunia, jadi kita biarpun dari Jakarta, dari Denpasar, dari Bandung, dari Medan, dari manapun, kita mau jualan dengan target, misalnya di Amerika, bisa, tinggal masukin aja, targetnya mau kemana, seperti itu di Wow2D. Request, tinggal request begitu ya. Betul, jadi tinggal masukkan saja, Anda mau lokasinya di mana, mau Amerika kah, mau Eropa, mau Jerman, Australia, di mana saja, tinggal ketik saja. Sangat mudah sekali dengan menggunakan Wow2D, seperti itu. Berarti, penggunanya harus memasukkan langsung, begitu ya, di software ini. Ini penggunanya susah tidak sih Pak? Ibaratnya kalau orang Gaptek, atau ibaratnya ibu-ibu lagi di rumah, dia berbisnis baju, begitu kan ya, dan dia tidak mengerti, ini pakaiannya gimana itu gimana? Memungkinkan tidak, dia menggunakan Wow2D? Betul, ini penting banget. Jadi, user kami, itu sebagian besar adalah orang yang awam, yang pelaku UMKM, yang biasanya ini fokus dengan membuat produknya, tapi sekarang mereka harus... Tanpa memikirkan pemasarannya ya, karena justru itu yang penting ya. Apalagi pemasaran digital, kan biasanya banyak yang tidak mengerti, seperti itu. Tapi dengan menggunakan Wow2D, dan kita juga berikan satu garansi, edukasi sampai bisa, semua orang bisa menggunakannya, dengan sangat-sangat mudah sekali. Bayangkan, ada ibu-ibu rumah tangga, seperti yang dibilang oleh Mbak Ira, ada ibu-ibu rumah tangga, yang awalnya malah bingung, karena mereka jangankan jualan, produk pun tidak punya. Tapi setelah kita ajarkan, oh ternyata begitu lihat sekelilingnya, oh ada banyak sekali produk yang bisa dibantu jualkan, seperti itu. Akhirnya menjadi marketing, maklar everything, seperti itu. Akhirnya jualan barang orang, dan jualannya tidak tanggung-tanggung. Langsung ke Amerika, langsung ke Eropa, seperti itu. Marginnya bisa gede banget. Padahal pekerjaan utamanya apa? Ibu rumah tangga, diam di rumah. Sangat dasar, luar biasa sekali. Seperti itu. Nah itu mungkin pemirsa sudah mulai pengen, aduh saya tadi tidak lihat harganya berapa, berapa sih Pak untuk mendapatkan si software ini? Iya, jadi harga normal dari software yang sangat luar biasa ini, ada 25 juta. Sebenarnya itu sudah murah banget, bayangin. Seperti ibu-ibu. 25 juta sekali bayar, atau ada kurun waktu begitu? Hanya sekali bayar saja. Software sekali bayar 25 juta, and that's it. Seperti itu. Seperti ibu-ibu tadi, bayangkan bisa jualan sampai ke Amerika, ke Eropa. 25 juta is nothing. Itu tidak ada artinya. Sangat kecil sekali. Cepat balik modalnya. Nah, tapi khusus untuk hari ini, untuk 8 orang pertama, itu kami berikan harga spesial luar biasa sekali. Dari 25 juta, tinggal 6 juta saja. Itu pun masih dapat bonus-bonus yang sangat menarik. Ada voucher, menginap di hotel, boleh pilih. Mau di Bali, boleh. Di Malaysia, boleh. Di Thailand, boleh. Lalu kita juga berikan yang satu, yang namanya undian apartemen, dan juga deposit 1 juta dalam bentuk Jitoken. Ini menarik banget. Dan Anda, ini kabar menarik banget, yang sangat dasar luar biasa, Anda tidak hanya mendapatkan 1 akun di software-nya saja, dengan membayar 6 juta. Tapi Anda juga akan mendapatkan 250 akun, di mana akun-akun ini bisa Anda jual lagi. Jadi ini kan wow today, Anda dapat 250 akun, jadi Anda bisa menjual 250 wow today kepada teman-teman Anda. Dengan harga jual yang terserah Anda mau berapa, dan semua omset dari penjualan itu adalah full untuk Anda. Contohnya gini, 250 akun, Anda jual 1 juta saja. Jadi sudah 250 juta untuk Anda semua. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi penjabatannya adalah saya mengeluarkan uang dengan harga promosi tentunya. Saya memberi 6 juta, saya bisa melakukan pemasaran di mana saja, membantu saya untuk memasarkan produk saya, tapi di luar itu saya juga bisa berjualan akun untuk wow today. Betul. Berapa akun Pak tadi? 250 akun. 250 akun. Khusus untuk hari ini. Dan 250 itu semua harga penjualannya masuk ke saya. Betul. Oh baik-baik. Terus kemudian Pak Gede, si aplikasi ini atau software ini begitu ya, apakah dapat menggunakan semacam email blast? Ya. Begitu? Ya, jadi salah satu metode pemasaran yang paling efektif, yang benar-benar semua digital marketer pasti melakukan ini adalah satu yang namanya email blast. Karena marketing sendiri biaya terbesar ya untuk penjualan ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa menjual barang cukup begitu. Ternyata biaya marketingnya itu yang lebih tinggi ya. Betul. Jadi, nah kita berikan banyak sekali. Jadi selain bisa iklan di banyak media sosial dan mesin pencari seperti Google, kita juga berikan yang namanya email blast. Anda bisa melakukan email blast ke seluruh database Anda seperti itu. Jadi sangat-sangat enak banget. Benar-benar kayak one stop shopping, Anda bisa jualan apa saja, kemana saja, kapan saja. Seperti itu. Dan kepada siapa saja, seluruh dunia. Pasar kita dunia loh. Ya. Seperti itu. Baik. Ini menarik sekali. Pemirsa, apakah Anda tertarik untuk membeli Wow Today ini? Karena memberikan one stop shopping ya. Semua paket dapat. Nah, yang satu lagi pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan umum terakhir begitu ya, Pak Gede. Kan tadi dikatakan adalah promosi harus ada landing page. Kadang-kadang kalau kita bikin website atau kita memiliki domain dan hosting itu kan ada biaya dalam kurun waktu. Apakah pengguran atau pertahun. Nah, dengan Wow Today ini bagaimana? Apakah tetap ada biaya tersebut atau bagaimana? Dengan Wow Today, jadi kalau kita misalnya ada domain hosting segala macam, kalau kita buat di luar itu pasti bayar juga seperti itu. Nah, di Wow Today juga ada, tapi biayanya sangat-sangat murah sekali. Jauh lebih murah kalau dibandingkan kalau misalnya kita beli di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli website di luar, pertama hostingnya mahal, domainnya lebih mahal. Nah, dan yang kedua, kita tetap perlu keluar biaya promosi. Tetap keluar biaya promosi. Sedangkan kalau misalnya kita mempromosikan dengan Wow Today, pertama, kita sangat tertarget banget, kita dapat laporannya, dan kita bisa menghitung berapa uang keluar, berapa uang masuk. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa dapat cashback loh. Ini keren banget. Bagaimana kalau bisa akhirnya ibaratnya bayar untuk website, tapi akhirnya malah dapat cashback? Nah, ini gini misalnya contohnya, kita iklan di Facebook, kita kan bayar nih ke Facebook 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Nah, kalau misalnya kita main sendiri aja, kita buat iklan sendiri, kita bayar, selesai. Tapi kalau misalnya dengan Wow Today, kita bayar, kita dapat cashback sebagai agentnya Facebook, seperti itu. Karena Wow Today ini sudah bekerja sama dengan Facebook, kita sebagai agent di sini. Makanya kita dapat cashback. Nah, cashback inilah kita kembalikan lagi kepada para user, seperti itu. Oh, baik. Dengan harga terakhir, Pak, kita sudah harus tutup dialog kita. Ya, jadi harga normalnya 25 juta, khusus untuk 8 orang pertama yang lunas hari ini juga. 8 orang pertama. Kita tunggu sampai paling lambat, 1 jam setelah acara ini selesai, hanya 6 juta rupiah saja. Hanya 6 juta rupiah saja. Oke, 6 juta. Pemirsa, 6 juta, Anda sudah mendapatkan suatu aplikasi yang murah, mudah, dan tentunya dapat meningkatkan penghasilan Anda hingga ratusan persen. Pemirsa, tuntas sudah. Kami menemani Anda dalam Wow Today kali ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ira Syarif, undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.